Intro Kasus dugaan plagiasi yang dilakukan oleh Pemkap Jember terhadap Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Susunan Organisasi dan Tata Kelola atau Raperda SOTK terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Karena tata cara penyusunan perda sebenarnya sudah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sehingga seharusnya pemerintah daerah sudah tidak lagi mengalami kesulitan dalam penyusunan naskah akademik tanpa harus menciplak dari daerah. Karena Depdagri sudah membuat pemetaan tipologi SKPD namun bukan berarti hanya menyerahkan satu atau dua lembar kepada DPRD tetapi kategorisasi tersebut harus dimasukkan kembali dalam kisih-kisih sistematika sesuai Undang-Undang. Itu kan dugaan ya, dugaan ada copy paste dari Kabupaten DPRD. Memang secara redaksional, saya juga sudah ngecek tadi mulai dari kata pengantar sampai akhir, boleh kita katakan ada dugaan seperti ini. Ada beberapa lapiran, misalkan lapiran tabel tentang hasil kategorisasi kemudian bagaimana tipologi rencana perangkat daerah itu tidak sama. Jelas itu tidak sama, tetapi yang lain-lain memang ada dugaan seperti ini. Tetapi kami sudah lah itu tidak, kami tidak suhutun terhadap itu. Yang paling penting prinsipnya SKPD itu mau memperbaiki. Sebelumnya DPRD Jember menemukan adanya kesamaan antara Naskah Akademik Raperda S.O.T.K. Kabupaten Kediri dengan Naskah Akademik yang diajukan Pemkap Jember. Karena di Kediri sudah ditetapkan, sehingga DPRD menduga Pemkap Jember telah melakukan duplikasi Naskah Akademik tersebut. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.